Hayo, siapa di sini yang udah nggak sabar dengan deretan HP RAM 6GB terjangkau di tahun 2021? Tapi sebelum itu, Nidya mau kasih tau aja nih, kalau kalian kepincut sama produk yang Nidya informasiin, bisa cek-ceki di website Pricebook ya, karena dijamin harganya terbaik. Nidya mulai dari Samsung Galaxy A21s. Bukan hanya varian RAM 6GB-nya aja yang bisa didapatkan pada angka 2 jutaan. Baterai 5000 mAh yang tertanam pada HP ini pun nyatanya sanggup menemani kaum beraktifitas selama berjam-jam lamanya. Untuk pemutaran video selama 1 jam, baterai hanya berkurang sebesar 5% dan saat penggunaan HP dilanjutkan untuk browsing Instagram selama 1 jam, baterai masih menyisakan daya yang besar, yakni sebesar 88%. Ketika dilanjut kembali untuk bermain PUBG Mobile selama 3 jam, baterai dari Galaxy A21s masih menyisakan 52%. Ini membuktikan kalau baterai pada Samsung Galaxy A21s memang begitu awet layaknya Sofia Lachuba yang tak pernah terlihat tua. Walaupun chipset Exynos 850 begitu berpengaruh dalam mengawetkan baterai, akan tetapi chipset tersebut masih kalah saing ketimbang HP-HP di pasaran dengan harga yang serupa. Tapi jangan khawatir, kalau untuk dipakai menggunakan sehari-hari dan game ringan, HP ini masih worth it untuk kalian pinang kok. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A21s terupdate ada di scene berikut. HP RAM 6GB terjangkau selanjutnya ada Xiaomi Redmi Note 8. Usianya yang sudah beranjak kurang lebih 1,5 tahun di pasar Indonesia, nyatanya tidak membuat HP yang ludes 20.000 unit hanya dalam waktu 5 menit ini langsung dilupakan begitu saja. Bahkan sampai saat ini, Redmi Note 8 masih menjadi buruan bagi beberapa orang yang sedang mengincar HP terjangkau, tapi dibekali spesifikasi di atas rata-rata. Soal spesifikasi, tidak perlu diragukan lagi. Xiaomi melengkapi HP murah ini dengan layar berkualitas FHD+, berukuran 6,3 inci yang cukup ringkas di genggaman. Chipset Snapdragon 665 dan GPU Adreno 610 juga siap memberikan performa yang maksimal di berbagai jenis aktivitas, termasuk gaming. Baterian 4000 mAh dengan fast charging 18W juga siap memberi dukungan tenaga untuk mencapai rank Mobile Legends sampai Mythic Glory. Meskipun harga Redmi Note 8 terbilang cukup terjangkau, namun HP ini telah dibekali kamera utama dengan sensor 48MP yang mampu merekam video dengan kualitas hingga 4K. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 8 update ada di scene berikut. Lalu ada satu-satunya perwakilan si kuning pada episode kali ini, yaitu Realme 3 Pro. Sama seperti Redmi Note 8, HP yang rilis pada Mei 2019 ini juga masih bisa bersaing dengan HP-HP masa kini. Apalagi varian 6x128GB yang dulunya dibanderol Rp 3,6 jutaan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 1 jutaan di angka Rp 2,6 jutaan. Selain harganya yang sudah cukup terjangkau, untuk kalian para pengguna Motorbit Street, chipset Snapdragon tersemat pada Realme 3 Pro juga bisa memainkan PUBG Mobile di tahun ini dengan settingan grafik Smooth Ultra. Agar mampu terhindar dari goresan-goresan luka lama yang tidak diinginkan, layar Realme 3 Pro sudah dibekali pelindung Corning Gorilla Glass 5 yang begitu kuat. Tapi yang sangat disayangkan, HP ini masih menggunakan konektor micro USB yang membuat pengecasan jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan belum didukung oleh fitur NFC, sehingga begitu kurang bagi kalian yang suka bepergian keluar kota menggunakan kendaraan berodampak. Untuk spesifikasi dan harga Realme 3 Pro terupdate ada di scene berikut. Kemudian ada Infinix Note 7. Berkat RAM 6GB yang dikolaborasikan bersama chipset Helio G70, Infinix Note 7 berhasil masuk dalam jajaran HP gaming 2 jutaan terbaik di tahun 2021. Kolaborasi bagai Cam Zavi dan Iniesta tersebut sudah mampu memainkan PUBG Mobile dengan settingan grafik Smooth Ultra. Bahkan jika ingin mengetahui skor Antutu-nya, HP ini berhasil memperoleh 194.170 poin. Selain otak utamanya yang ciamik, kamu juga akan dimanjakan dengan layar lebar untuk berperang dalam PUBG Mobile ataupun streaming berbagai film WarCop DKI di Netflix. Karena Infinix sendiri menyematkan layar seluas 6,95 inci pada HP 2 jutaan terbaiknya tersebut. Tapi sayangnya, Infinix Note 7 hanya dibekali dengan konektor micro USB yang membuat pengisian baterai jadi memakan waktu yang cukup lama. Bahkan sampai memerlukan waktu 2 jam 18 menit untuk mengisi full daya baterai sebesar 5000 mAh. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 7 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya masih ada HP dari Infinix dengan produknya Infinix Note 8. Sama seperti pendahulunya yaitu Infinix Note 7. Infinix Note 8 juga dibekali layar selebar 6,95 inci beresolusi HD+. Dengan layar lebar yang hampir menyerupai tablet, pada saat bermain PUBG Mobile pun jadi terasa begitu nyaman. Karena pandangan jadi begitu luas dan melihat musuh di keadaan sekitar. Lalu berbicara performa, duit antara chipset Helio G80 dan RAM 6GB sudah mampu memainkan PUBG Mobile dengan settingan grafik Smooth Ultra. Harga yang terjangkau dan spesifikasinya yang di atas rata-rata, gamer amatir mana sih yang nggak kepincut sama HP 2 jutaan terbaik dari Infinix tersebut. Tidak hanya dimanjakan pada sektor gaming, Infinix juga begitu pengertian dengan menanamkan dual selfie kamera berkonfigurasi 16MP dan 2MP. Untuk mendukung kamu-kamu yang suka kirim pub selfie kegebetan ataupun nantan. Dan berbeda dari Infinix Note 7, HP yang rilis pada November tahun lalu ini justru didukung dengan konektor USB Type-C serta 18W dual engine supercharge. Yang membuat pengecasan pada baterai berkapasitas 5200 mAh jadi lebih cepat tanpa harus menunggu waktu terlalu lama. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 8 terupdate ada di scene berikut. Kemudian ada si HP goib dari Xiaomi, yaitu Redmi Note 9. HP yang diburu oleh Mi Fan sampai saat ini tersebut berhasil terjual lebih dari 11.000 unit pada sesi penjualan perdana yang berlangsung pada 17 Juni 2020 di Lazada, Mi.com, Outrise Mi Store, dan Aerafon. Hal inilah yang membuat ketersediaan Redmi Note 9 dilaporkan langka di sejumlah cabang Outrise Mi Store pada saat peluncurannya. Dan untuk kalian yang belum kedapatan HP 2 jutaan terbaik dari Xiaomi ini, bisa cek di website Pricebook dan cari harga terbaiknya ya. Jika ditelusuri kenapa Redmi Note 9 ini begitu diminati oleh masyarakat luas, menurut media bukan hanya harganya aja yang begitu pas di kantong kaum rebahan. Bahkan Xiaomi pun begitu berani membekalinya dengan segudang keunggulan, seperti chipset Helio G85 yang diduetkan bersama RAM 6GB. Kolaborasi tersebut sudah cukup menyalankan para gamer amatir pada saat bermain Mobile Legends ataupun PUBG Mobile. Apalagi baterai berkapasitas 5020 mAh yang tersemat pada Redmi Note 9 diklaim oleh Xiaomi mampu menemani kamu bermain game sampai 13 jam lamanya. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 9 terupdate ada di scene berikut. Ya, biasa lah. Sebelum lanjut ke produk terakhir, Nidia mau kasih tau aja nih, kalau pada episode selanjutnya, Nidia bakal bahas HP RAM 8GB terjangkau di tahun 2021. Kira-kira seterjangkau apaan sih? Dan yang terakhir dan menurut Nidia paling worth it kalian beli, ada Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Walaupun sudah berada di pasaran sejak Oktober 2019 lalu, tapi untuk masalah performa, chipset Helio G90T pada Redmi Note 8 Pro mampu melibas berbagai macam game masa kini. Bahkan pada saat bermain Mobile Legends, chipset tersebut yang dikolaborasikan bersama RAM 6GB mampu memainkan Mobile Legends dengan settingan grafik ultra. Memang chipset gaming yang terpasang pada Xiaomi Redmi Note 8 Pro ini nyatanya memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan chipset gaming Snapdragon 720G. Mulai dari kecepatan CPU sampai kecepatan RAM, bahkan Mediatek Helio G90T didukung dengan GPU Mali G76, sehingga mampu memiliki kecepatan clock tinggi hingga 800 MHz. Dan untuk kamu, para konten kreator TikTok, bisa banget nih memanfaatkan kamera utamanya yang beresolusi 64MP untuk membuat video ala-ala agar masuk FYP. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 8 Pro terupdate ada di scene berikut. Kalo kalian tertarik, bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Ciao bela!